Sedara dalam rangka deklarasi kampanye damai pilkada 2024, Kapolres Sorong Selatan menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pasangan calon-pasalon untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan. Hal itu disampaikan AKBP Glenn Roymole S.I.K. saat menghadiri pelaksanaan kegiatan deklarasi kampanye damai yang diselanggarakan oleh KPU Sorong Selatan bertempat di lapangan Trinati Teminapuan. Dalam himbawannya, Kapolres menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan mencegah segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Kapolres juga mengingatkan agar setiap paslon mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kampanye harus dilakukan dengan cara yang santun menghindari penyebaran berita hoax atau ucaran kebencian yang bisa memicu konflik. Selain itu, Kapolres menekankan bahwa seluruh proses kampanye dan tahapan pilkada harus mematuhi hukum dan aturan pemilu yang berlaku. Pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kapolres juga mendorong agar para paslon mampu mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dan damai serta siap menerima hasil pilkada dengan lapang dada guna menjaga kebutuhan demokrasi dan persatuan bangsa. Imbauan disampaikan sebagai komitmen bersama untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis serta menjaga stabilitas keamanan selama masa pilmilu berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sorong Selatan Samsudin Angkiluli SE dan DIM 1807 Sorong Selatan pihak KPU dan Bawaslu Sorong Selatan lima pasangan calon Bupati Wakil Bupati Sorong Selatan yang telah ditetapkan toko adat, toko masyarakat, dan toko agama serta elemen masyarakat. Darmawan Cewen Channel